Siapa yang tidak mengenal Hillary Clinton? Beliau adalah istri dari Presiden Amerika Serikat ke-42, Bill Clinton. Menjadi ibu negara selama dua periode, kini dia maju sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat yang bersaing dengan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat. Tetapi, tahukah Anda kalau Hillary pernah memenangkan penghargaan Grammy dan menjadi 100 pengacara paling berpengaruh di Amerika Serikat? Berikut kami tampilkan profil calon Presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Hillary Diane Rodham Clinton, lahir pada 26 Oktober 69 tahun silam, terpilih menjadi kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat dengan mendapatkan suara mayoritas dan mengalahkan saingannya Bernie Sanders. Ketika berusia 27 tahun, Hillary bermaksud mendaftarkan dirinya ke Angkatan Laut Amerika. Perekrutnya tentara yang berusia 20 tahun menolak Hillary karena terlalu tua dan masalah gender. Tidak berputus asa, Hillary melanjutkan kuliahnya di Universitas Yale. Setelah tamat, karir Hillary mulai cemerlang, bahkan dia tercatat sebagai 100 pengacara yang berpengaruh di Amerika. Hillary memulai karir politiknya ketika sang suami terpilih menjadi gubernur Arkansas pada tahun 1982. Dari situ, publik mulai memperhatikan Hillary Clinton sebagai Lady of Arkansas. Ketika Bill akhirnya terpilih sebagai orang nomor satu di negeri Paman Sam tahun 1993, publik mulai mengenalnya sebagai ibu negara. Hillary merupakan ibu negara Amerika Serikat pertama yang memiliki gelar pasca sarjana. Tidak hanya itu, ia pernah memenangi Grammy Award untuk kategori Best Spoken World Album lewat versi audio bukunya It Takes a Village. Cobaan mulai menerpanya ketika di tahun 1998, skandal suaminya dengan Monica Lewinsky terkuat. Setelah pemerintahan suaminya selesai, bersama suaminya Hillary mendirikan yayasan Clinton yang bergerak di bidang kemanusiaan. Setelah dua tahun aktif di yayasan, Hillary kembali di dunia politik. Dia menang posisi Senat New York pada tahun 2000 dan 2006. Karirnya terus menanjak, hingga akhirnya ia berhadapan dengan Barack Obama pada pemilu 2008. Namun secara aklamasi, Hillary mendukung Barack Obama. Sebagai kompensasi atas dukungannya, Obama menunjuk Hillary sebagai Menteri Luar Negeri, jabatan yang paling strategis dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat. Reputasi Hillary selama berkecimpung di dunia politik tak seputih kertas. Ia sempat tersandung beberapa kasus. Pertama adalah inkompetisinya untuk melindungi warga Amerika dari serangan ke konsulat Amerika Serikat di Benghazi, Libya pada tahun 2012. Akibatnya, Duta Besar Amerika untuk Libya dan tiga tentara tewas. Selain itu, ia juga menggunakan akun surat elektronik pribadinya selama menjabat sebagai Menlu. Tindakan ini sangat disorot karena dianggap rentan di retas. Dan kini, ia maju kembali sebagai kandidat presiden. Dan apabila Hillary menang, Hillary akan mencetak sejarah sebagai presiden wanita pertama yang memimpin Amerika Serikat. Tim Liputan, Berita 1